what's up guys welcome back to my channel balik lagi sama gue evy pradana hari ini gue bakal bikin video denim jeans lagi untuk kalian di video kali ini gue bakal nge-review salah satu produk denim lokal brandnya nih udah lama banget sih udah cukup lama banget jadi tanpa berlama-lama lagi nih langsung aja kita unboxing bareng-bareng sama kalian produk denim jeansnya ini dia produk denim jeansnya nah dari sini kalian udah bisa tau belum ini produk denim apa mungkin untuk kalian yang belum tau langsung aja kita balik kali ya langsung aja gue balik ini dia old blue enko gokil gak tuh ini tuh udah lama banget udah dari berapa ya 2009 2007 2010 ya sekitarnya segitulah dan mereka itu bisa bertahan sampe sekarang jadi ini kemaren belum lama gue beli untuk warga nah bam ini dia produk denim jeansnya tapi gue bakal mention kita dapet apa aja dapet stickernya juga sama kemaren itu gue pas beli itu dapet card case nah ini dia nih produk denimnya nah ini gue beli yang 21-23 os the beastnya old blue ini kita bisa kategorikan dengan heavyweight denim karena osnya itu udah 21 cuy dari depan sini itu ada tulisan old duco the fine dry goods america inspired jadi mereka itu brandnya emang terinspirasi dari amerika-amerika gitu lah gage amerika gitu koboy-koboy ini langsung kita copot ya ini arc weightnya mereka yang baru jadi arcnya mereka itu yang dulu kan kayak gini nih nah sekarang mereka ganti itu kayak gini ini yang baru tetep ada arc weightnya karena personally gue lebih suka jeans-jeans yang ada arc weightnya dibanding yang gak ada arc weightnya lebih apa ya lebih ada identitasnya dibanding polos doang kayak misalnya branded itu gue kurang suka sih jadi ini unshot forest denim kalian wajib banget untuk initial shock ini jeans sebelum dipake jadi disini ada tulisannya 8.25 nah itu adalah keterangan dari sizing-nya old duco yang slim straight fit jadi ini fitnya itu slim straight jadi kalau slim straight itu di bagian pahanya agak slim tapi di bagian knee ke bawah itu straight jadi agak loose di bagian situnya nah lanjut ke leather patchnya disini lumayan tebel dan gue baca-baca juga ini ternyata dari produknya Horwin cuy jadi keren banget sih dan disini desainnya juga keren banget jadi disini ada tengkorak gitu pake topi cowboy sama hard worker gitu terus kita bahas dari warnanya nah warnanya ini gue suka juga karena ini bener raw denim banget warnanya deep indigo nah lanjut ke feel-nya karena ini belum gue inisial shock disini itu masih kasar terus kalau misalnya kalian pake disini gue ada kertas kalau misalnya kalian gesek-gesek kertas gitu bener-bener nempel gitu di kertasnya jadi bener-bener masih mentah banget jadi feel-nya disini kasar terus sedikit hairy gitu kita lanjut ke button-nya nah button-nya disini itu old blue udah bikin sendiri dengan tulisan old blue disini di top button-nya disini gede dan di bawah top button-nya ini kecil-kecil tapi tulisannya juga old blue sendiri old blue co di bagian back pocket-nya juga mereka pakein hidden rivet nah gunanya hidden rivet itu apa sih hidden rivet itu gunanya untuk memperkuat lah ibaratnya back pocket-nya jadi gak cepet copot terus abis itu di lining-nya di lining-nya ini iya pake kalo kita bisa bilang juga hikori kali ya hikori itu warnanya merah merah-merah salmon gitu sama putih pocket lining-nya bagian dalam terus di coin pocket-nya juga unik banget jadi bagian coin pocket-nya itu mereka desain kayak gini jadi single needle gitu nah jadi ini bahannya 21 per 23 os kenapa 21 per 23 os karena sebelum di initial shock itu beratnya 21 os tapi setelah di initial shock jadi 23 os jadi makin berat lah ibaratnya rajutannya itu makin rapat dan makin berisi jadi 23 os terus abis itu ini bahannya juga dari Japanese salvage jadi ini salvage bahannya dan diproduksi di jepang dan ini 100% cotton nah jadi bagian yang gua suka juga dari celana ini adalah bagian salvage lining-nya nah kenapa karena menurut gua dari si celana ini udah gagal banget udah heavyweight banget bahannya terus abis itu ya cowok banget lah ibaratnya berat segala macem tapi salvage lining-nya itu warnanya pink cuy kayak menurut gua jadi kayak sedikit aksen apa ya kayak pemanis gitu lah tapi salvage lining ini juga bermacam-macam ada yang warnanya gold terus abis itu ada yang warnanya silver ya pokoknya macem-macem banget lah nah segitu aja detailnya udah dari RQET yang tadi gua bahas terus abis itu leather patch-nya terus abis itu bahannya hardware-nya kayak top button-nya itu dia special custom dan selanjutnya untuk sizing-nya tadi udah gua kasih tau juga sizing-nya itu true size jadi kalo misalnya kalian pake size 30 udah pake size 30 aja jadi kalo misalnya udah di initial shock bakal pas banget sama kalian jadi kalo misalnya pas kalian coba nih pas beli sebelum di initial shock pasti akan lebih gede jadi emang mereka udah siapin itu jadi gak perlu di upsize atau di downsize nah untuk harganya itu mereka jual di Rp2,350 jadi menurut gua ini harganya cukup worth it kenapa? karena ini adalah produk yang bisa kalian pake jangka waktu yang lama jadi ini belum benar jeans yang heavyweight terus abis itu kuat juga dari hardware-nya terus dari jayetannya segala macem menurut gua kualitasnya oke banget jadi untuk harga segitu ya buat 2-3 tahun kalian gak beli jeans mungkin 4 tahun juga masih bisa pake dan kalian bisa dapetin ini di websitenya dia terus abis itu kalian juga bisa main ke kantornya mereka juga untuk cobain sizing-nya mungkin kalo kalian masih ragu-ragu online kalian bisa langsung dateng ke kantornya dia di daerah simpuk thank you banget yang udah nontonin dari aku sampe abis dan abis ini gua bakal kasih lihat kalian sizing-nya di kekei gua kayak gimana dan gua akan kasih lihat sebelum di inisial shock ya karena di next video gua akan kasih tau ke kalian cara inisial shock yang bener menurut gua jadi inisial shock itu kan baik banget caranya tapi ya menurut gua yang bener gua akan kasih tau ke kalian di next video jadi gua akan inisial shock celana ini jadi kalian bisa lihat before inisial shock dan setelah inisial shock kayak gimana ditungguin aja videonya thank you guys for watching like this video jika kalian suka jangan lupa komen di bawah brand-brand lokal lain mana yang menurut kalian perlu gua review atau perlu gua tau jadi komen di bawah mau lokal brand-brand luar juga gapapa nanti kalo misalnya gua bisa review gua akan review dan jangan lupa juga share ke temen-temen kalian siapa tau temen kalian masih bingung mau beli jeans apa nih jadi mungkin video ini bisa jadi referensi temen-temen kalian see you guys on next video peace selamat menikmati